Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan pembongkaran rumah yang menyalahi izin menirikan bangunan di Kelurahan Ciganjur, Jakarta Selatan, Selasa 7 Agustus 2018. Kegiatan pembongkaran tersebut dipimpin oleh Kasat POPP Jakarta Selatan Ujang Harmawan, didampingi Sekcam Jagakarsa Mundari, Kasat POPP Jakarta Karsa Yahya dan instansi terkait lainnya. Ditemui selesai penertiban, Kasat POPP Jakarta Selatan Ujang Harmawan mengatakan penertiban kali ini yang berada di Jalan Sadar 2, yang mana bangunan ini sudah diberi surat peringatan, surat segel, dan surat perintah bongkar, dan menindaklanjuti rekomendasi dari Sudin Citata Jakarta Selatan. Teknis penertiban kali ini berdasarkan dari Sudin Citata, karena bangunan tersebut menyalahi aturan walaupun bangunannya sudah permanen. Ya RT2, RW2, Kelurahan Ciganjur, yang sebelumnya kita kasih surat peringatan, itu segel, dan SPP. Selanjutnya, adanya rekomendasi teknis pembongkaran terpaksa dari Sudin Citata dan Satwa POPP. Dan untuk pelaksanaan hari ini, kita menyesuaikan dari teknis dari Citata, yang khususnya yang bagian paling ke arah bawah mendekati ada taman ini, itu memang tidak bisa dibangun. Hanya kita bongkar lebih awal, walaupun bangunannya sudah jadi. Ini sudah tentunya pada tahapan administrasi dan juga pemberitahuan kepada yang bersangkutan, agar juga tidak dibangun. Ternyata juga masing-masing bandel ya, kita lakukan law enforcement, jadi penelenggakan perda, khususnya perda 7 tahun 2009 ya. Perda 7 bangunan, 2010 tentang bangunan gedung, jadi itu yang kita laksanakan hari ini. Tim Liputan, Kominfo, dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan.